Assalamualaikum sahabat arsi selami Kali ini kita lanjutkan kisah haru rasulullah salallahu alaihi wasalam Wafatnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Dan dua pilihan terberat rasulullah salallahu alaihi wasalam Menjelang wafatnya Ketika rasulullah salallahu alaihi wasalam Sedang merasakan sakit yang luar biasa Malaikat Jibril menemui rasulullah salallahu alaihi wasalam Dan menyampaikan jika malaikat Ijro'il Telah datang untuk meminta izin menemui engkau ya rasulullah Dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun kecuali engkau ya rasulullah Rasulullah pun mengizinkan malaikat Ijro'il untuk masuk Dengan lembut malaikat maut berkata Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa Dan jika engkau mengizinkan ya rasulullah Maka akan saya lakukan Jika tidak Maka saya akan pulang Malaikat Ijro'il pun menyampaikan dua pilihan kepada rasulullah Pilihan pertama adalah mencabut nyawa rasulullah Dan pilihan kedua membiarkan rasulullah tetap ada di dunia Kemudian rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat maut pun mulai mencabut nyawa rasulullah sesuai izinnya Ketika ruh rasulullah sampai di perut Beliau pun berkata Wahai Jibril alangkah pedihnya maut Mendengar ucapan rasulullah Jibril memalingkan wajahnya Dan rasulullah pun bertanya Wahai Jibril Apakah engkau tidak suka melihat wajahku Lalu Jibril menjawab Wahai kekasih Allah Siapakah yang sanggup melihat rasulullah Sedang dalam keadaan merasakan sakitnya maut Kemudian rasulullah mengangkat tangannya sambil mengucap La ilaha ilallah Innalil mauti isyakorot Rasulullah kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diringankan sekaratul beliau Lalu malaikat Jibril berkata Jika itu sudah diringankan 70 kali Setelah itu rasulullah menangis Karena mengingat umatnya Rasulullah menangis dan memohon kepada Allah Agar meringankan sekaratul maut kepada umatnya Dan membebankan sekaratul maut kepada Rasulullah Permintaan Rasulullah untuk membebankan rasa sakit sekaratul maut tersebut Kemudian dikabulkan dan membuat Rasulullah merasakan sekaratul maut yang teramat sakit Saat itu Syiti Aisyah rabbatul a'la merasakan panas dan keringat dingin dari dahi Rasulullah yang berada di pangkuannya Dalam masa melewati syakaratul maut Rasulullah s.a.w. pun menitipkan salam untuk umatnya Keringat dingin kembali mengucur dari dahi Rasulullah s.a.w. Saat itu Rasulullah terus mengucapkan kalimat La ilaha illallah Ina lil mauti isyakarat Dengan satu tangannya ditengadahkan ke atas Hingga akhirnya perlahan tangan tersebut turun dan lemas Saat itulah Rasulullah s.a.w. wapat di pangkuan Aisyah Seluruh Madinah menangis Dan tak percaya dengan kabar wafatnya Rasulullah s.a.w. Air mata seluruh umat tak bisa terbendung Dengan berderai air mata Para sahabat mengantarkan Rasulullah s.a.w. ke liang lahat Para sahabat pun berdoa Agar bisa bertemu kembali dengan Rasulullah s.a.w. Di surga yang kekal abadi Insyaallah Nabi Muhammad s.a.w. merupakan seorang kalilunlah Atau kekasih Allah s.w.t Tidaklah mudah bagi beliau untuk meninggalkan dunia Dan umatnya yang sangat beliau cintai Rasulullah s.a.w. wafat Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi Kepergian Rasulullah s.a.w. untuk selama-lamanya Membuat umat muslim merasa kehilangan Dan sangat terpukul dengan kepergian beliau Bahkan di hari wafatnya Rasulullah s.a.w. Para sahabat tidak mempercayainya Salah satu sahabat Rasulullah Umar bin Qatab Marah dan tidak terima Jika ada yang mengabarkan Rasulullah s.a.w. telah wafat Maka akan kutebas lehernya Hingga mengacungkan pedangnya kepada orang-orang yang mengabarkan Rasulullah s.a.w. telah wafat Quran Surat Ali Imran 144 Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul Apakah jika dia wafat atau terbunuh Kamu berbalik ke belakang murtad Barang siapa yang berbalik ke belakang? Maka ia tidak akan merugikan Allah s.w.t Sedikitpun Allah s.w.t Akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur Sekian ulasannya Semoga kisah tersebut menjadikan kita semakin cinta terhadap Rasulullah Dan menambah tingkat keimanan kita pada Allah s.w.t Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!